Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Rafka Hamisan Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara mencetak foto tanpa install aplikasi apapun Oke kita langsung saja ke tutorialnya Yang pertama buka google chrome Kemudian ketikkan foto PA Tekan enter Nah kita pilih yang paling atas Nah selanjutnya kita pilih menu file New Pilih print dan ukuran kertasnya pilih yang A4 ya Lalu klik create Nah kita sudah membuat dokumen baru Selanjutnya pilih menu image Pilih image size Dan kita ganti satuannya ke cm DPI nya juga ke cm ya Nah selanjutnya kita buat DPI nya itu 150 Kemudian pilih ok Berikutnya klik lagi menu file Open Pilih fotonya dan klik open Kemudian pilih crop Nah di bagian free ini kita ganti ke fix ratio Kemudian ketikan angka 3 dan 4 untuk membuat pas foto 3x4 Nah sesuaikan crop nya dan pilih checklist Selanjutnya pilih menu image Image size Di bagian width dan height kita ganti menjadi 3 dan 4 Atau 3,99 juga tidak apa-apa ya Nah di bagian DPI Samakan ukurannya menjadi 150 Nah jika sudah pilih ok Selanjutnya pilih move tool Kita klik dan drag fotonya ke dalam dokumen ya Nah selanjutnya tinggal kita letakkan saja posisinya seperti ini Nah untuk menduplikat tekan ctrl plus alt Kemudian klik dan geser fotonya ke arah kanan Nah seperti ini ya Nah silahkan dibuat sesuai dengan kebutuhan Nah untuk memperbaiki letak dari fotonya Kita bisa klik di bagian layar fotonya Tekan ctrl T Kemudian kita geser menggunakan tanda panah di keyboard Nah selanjutnya kita akan menambahkan satu foto lagi Untuk ukuran 4x6 Caranya klik menu file Open Pilih foto kedua Klik open Kemudian kita akan crop ukurannya menjadi 4x6 cm Nah di bagian free ini kita ganti angkanya menjadi 4 dan 6 Kemudian klik tanda checklist Setelah itu pilih menu image Image size Dan kita ganti ukurannya menjadi 4x6 Nah kemudian di bagian DPI nya kita ganti menjadi 150 Kemudian klik ok Nah jika sudah Pilih lagi move tool Kemudian klik dan geser fotonya ke dokumen yang sudah kita buat tadi Nah selanjutnya tinggal kita atur saja ya Kita duplikat fotonya dengan menekan tombol ctrl plus alt Dan kita klik kiri kemudian geser ke arah kanan Oke sekarang kita akan coba print pass fotonya Caranya pilih menu file Print Pilih ikon print Nah ini adalah tampilan preview nya Kemudian tentukan print yang aktif ya Dan kemudian untuk mencetaknya kita klik tombol print yang ini Oke kita tunggu saja proses mencetaknya Nah hasilnya itu seperti ini ya Jadi ini tintanya memang sudah mau habis ya Jadi hasilnya kurang bagus Nah oke sekian saja videonya Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa klik like share dan subscribe channel ini Kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb